Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sobat dealer-sobat dealer di seluruh tanah air kali ini saya akan mencoba memperbaiki manometer saya yang tidak sesuai dengan isi tekanan di tapunya jadi manometer saya ini error ya teman-teman tadi saya sempat lihat tutorial di youtube teman-teman ternyata cukup mudah cara memperbaiki manometer yang tidak sesuai dengan tekanan isi di tapunya biasanya manometer error itu karena seringnya tekanan tinggi kita main di tekanan tinggi ya karena saya juga ini lelehnya saya suka di tekanan tinggi senapan saya ini nggak pakai regulator jadi mungkin itu salah satu penyebabnya yang bikin manometernya tidak sesuai oke langsung saja langkah pertama yaitu kita cek dulu tekanan di manometer sama di tabung pengisian oke kita cek dulu disini tekanan di manometer saya yang di sinapanya yaitu 2900 kelihatan 2900 adahal ini nggak sampai 2900 sekitar 2400an lah oke kita cek aja langsung di tabung pengisian oke kita langsung pengisian disini 2900 kita coba kita lihat di manometer pengisiannya kita lihat secara dekat nah kita isi di 2500 untuk di tabung atau di manometer senapanya kita lihat nah disini 2900 ya teman-teman seharusnya kan sama dengan yang di tabung pengisian yaitu 2500 oke kita copot ini kacanya dicongkel ya terus kita benarkan atau kita sesuaikan jarumnya oke oke langkah pertama kita congkel kaca manometernya pakai benda tajam bisa pakai cutter bisa pakai pinset apa-apa ini tadi sudah saya coba congkel ya tapi masih belum berhasil pelan-pelan sudah ya terkadang manometer ini terkadang juga ngembun itu akibatnya adalah karena kebocoran dari belakang sini dari lubang jarumnya itu itu kan ada lubangnya biasanya ngembun nah kalau ngembun sekali nanti bisa dibersihkan kacanya ini nanti kalau sudah jadi kita masukkan lagi bisa dilem atau bisa dikasih solatit juga oke kemudian alat santrin yang kita pakai ini ini kita sesuaikan angkanya tadi di 2500 ini lebih 400 PSI berarti ya kita congkel ini kan lemnya cuman dikit ini ini tadi saya lihat tutorial dari YouTube juga sobat dari teman-teman senior dealer ini saya mau praktek sendiri ya daripada beli buang-buang dana penting kita benarkan sendiri terus kita sesuaikan ini agak seret nih pause nah ini kan ada lemnya juga ya nah ini kita congkel kalau sudah lepas kayak gini tinggal kita sesuaikan angkanya di 2500 2500 2500 sep ah kira-kira segini udah 2500 ya kita masukkan lagi terus nanti kita lem nah ini sudah 2500 jadi biar nggak ngaco terkadang isinya cuman 2500 tapi disini 2900 terkadang kan kalau kita berburu di hutan jadi bingung wah ini sebenarnya isinya berapa ini kenapan saya kan gitu karena saya nggak pakai regulator jadi biasanya saya pakai itu cuman 5 strip atau sekitar 500 PSI di bawahnya itu saya jarang pakai oke setelah itu kita lem dikit disini terus kita pasang kacanya bisa juga dilem biar nggak bocor ya nah beres pause oke kita lem sedikit aja ya pakai lem G ini atau lem apa itu altepo yang keras ini dikit saja kita kasih di bagian pojoknya yang penting ini manunya itu nggak gerak tulisannya ya kalau gerak biasanya kena ketaran gitu kan nanti nggak sesuai lagi udah kita kasih lem di bagian pojoknya terus langsung kita pasang kacanya yang sebenarnya bisa dikasih slotip itu ya tapi ini langsung saya tempel saja nanti mau saya klik seperti itu semuanya punya teman-teman ngembun nanti bisa juga langsung dibersihkan ini punya saya bersih ya kasih kelihatan nah keras teman-teman jadi manometer saya sama isinya tabungnya itu sudah sesuai tidak ngaco ya nanti bisa kita lem juga bisa kita kasih slotip jadi seperti itu teman-teman sedikit tutorial tadi saya juga lihat juga tutorial dari teman-teman senior youtuber teman-teman bediler senior bermanfaat ya daripada kita beli ini harganya nggak tahu berapa daripada beli mending kita perbaiki sendiri tambah ilmu kita lakukan nge-track nge-track oke bagi teman-teman yang memiliki nasib yang sama yaitu manometernya tidak sesuai dengan isi tabungnya bisa dicoba di rumah oke salam satu laras selamat menikmati selamat menikmati wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati